Sahabat Nova, perebut laki orang atau biasa disebut pelakor tentunya musuh untuk siapa saja. Namun, beberapa artis tanah air tak ragu untuk menjalani peran tersebut. Penasaran siapa saja artisnya? Tonton videonya sampai habis ya! Sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Bunyikan juga lonceng notifikasinya ya! Yang pertama adalah Marsyanda, artis yang mulai dikenal lewat sinetron Bidadari ini menjadi perebut laki orang dalam rumah tangga Rionaldo Stokhorch dan Naisi Lamirdad di sinetron orang ketiga. Kemudian, ada Dinda Kanyadewi. Dinda sukses dengan perannya yang sangat ikonik sebagai Misha dalam sinetron Cinta Fitri. Misha merupakan pelakor dalam rumah tangga Fitri dan Farel. Selanjutnya, ada Chud Merizka. Sebelum berhijab, ia langganan dalam peran antagonis. Salah satu yang paling populer adalah saat ia menjadi pelakor dalam sinetron catatan hati seorang istri. Ia beradu peran dengan mendiang Asraf Sinclair dan Dewi Sandra. Siapa sih yang gak kenal Elsa dalam ikatan cinta? Elsa diperankan dengan apik oleh Glenca Cisara. Dalam sinetron tersebut, Elsa Tega merebut Nino Prasetya yang merupakan suami dari kakaknya sendiri, yaitu Andin. Untuk yang terakhir, ada Anya Geraldine. Beradu peran dengan Putri Marino dan Rezara Hadian, Anya sukses jadi pelakor paling dibenci oleh masyarakat. Sebab, seris yang dimainkannya, yaitu Layangan Putus, merupakan kisah asli dari seorang penulis novel bernama Echa Prasetya atau dikenal dengan Mami ASF. Selamat menikmati. Selamat menikmati.